Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Tinggalkan istri tua yang sakit keras Begini kabar Kaisar YKS Setelah nikah lagi Terpaksa banting setir lakukan ini Untuk bayar token listrik Sudah lama Tak tampil di TV Kaisar YKS kembali bikin heboh Saat berita perceraiannya Dengan indah dari Pada Januari 2018 Baru sebulan berselang Pas keperceraiannya Kaisar YKS berani tampil dengan pacar Bayru bernama Alma Ratu Intan Pada Juni 2018 Kaisar YKS dan Alma Ratu Intan Pun menikah dan sah Sebagai suami istri Pernikahan Kaisar ini bikin heboh Jagat internet Lantaran terungkap Alma Ratu Intan adalah mantan Supir dari Indadari Ceritanya mirip Maya Estianti dan Mulan Jamilah Sudah 2 tahun berlalu Terungkap Kaisar YKS Sedang kesulitan ekonomi Bahkan ia sampai menangis Terharu token listrik rumahnya Dibayar lunas oleh Nikita Mirjani Menangis saat dibelikan token listrik Dalam video Nikita beliin emas Buat istri Kaisar Nikita Mirjani dan Kaisar Terlihat mengunjungi pasar tradisional Di salah-salah memilih emas untuk sang istri Kaisar YKS curhat ke Nikita Mirjani Yang 5 juta ada enggak bang Soalnya token di rumah habis Kata Kaisar YKS kepada penjual emas Serius nyanyi token saya pas mau berangkat Punya token listrik habis Cerita Kaisar ke Nikita Mirjani Nikita pun akhirnya tetap Membelikan gelang emas tersebut Namun ditambah dengan token listrik Untuk Kaisar YKS Pada 2017 lalu Indadari sempat menderita penyakit Kulit langka yang sangat menyiksa Terungkap Mantan istri Kaisar ini menderita Psoriorisis Kulitnya menjadi merah Terkelupas kering dan gatal Ia mengaku terjangkit penyakit ini Sejak 2010 lalu Ketika ia masih berstatus istri Aktor Luki Hakim Di sisi lain Kaisar mantan suaminya Banting setir berdagang pakaian muslimah Dan kaos distro setelah lama Tak tampil di TV Sebelum menekuni dunia fashion muslim Kaisar diketahui terlebih dahulu Membuka usaha kuliner Dengan nama tahu joget di Cibubur Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih.